Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang listrik dasar mengenai arus dan tegangan searah atau direct current dimana pengertian dari arus listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah pengantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuannya ampere sedangkan tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya yang dinyatakan dengan satuan volt mari kita perhatikan diagram berikut ini mengenai hukum arus dan tegangan pada direct current atau arus dan tegangan searah bahwa disini ada sebuah diagram menyatakan bahwa rumus dari arus dan tegangan adalah U sama dengan I kali R I sama dengan U per R dan R sama dengan U per I dan selanjutnya mari kita perhatikan arus dan tegangan searah pada rangkaian seri disini saya akan coba gambarkan ada dua buah baterai yang dipasang secara seri dan ada dua buah beban juga terpasang secara seri dimana mendapatkan hukum tegangan rangkaian seri adalah U1 tambah U2 sama dengan U total sementara I1 sama dengan I2 dan sama dengan I total jika arus dan tegangan searah ini kita rangkaikan secara paralel kita akan coba lihat diagram berikut ada empat buah baterai yang saya pasang secara paralel dan ada dua buah beban juga yang dipasang secara paralel disini mendapatkan hukum tegangan rangkaian paralel adalah U total sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan U4 sementara hukum arus rangkaian paralel adalah U total sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 selanjutnya kita belajar tentang rangkaian gabungan seri dan paralel pada arus dan tegangan searah perhatikan nomor diagram berikut ini disini ada 8 buah baterai yang dipasang secara seri dan paralel ada 3 buah beban juga yang dipasang secara seri dan paralel terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati